Sesawi, Kuhur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal BDMana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sebuah-sebuah ku yang terkasih di dalam Kristus Buklemuda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu berolah rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih pada kesempatan ini, Minggu 12 Maret 2023 ini, sahabatku, kita sudah bersama-sama memasuki pekan Prapaskah yang ketiga. Kita akan bersama-sama merungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya, inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Jakob kepada anaknya, Yusuf. Di situ terdapat sumur Jakob. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu, hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya. Berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Masakan engkau seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria? Jawab Yesus kepadanya, Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, Berilah aku minum. Niscaya, engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami, Yaakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpucilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, renungan pada kesempatan ini, sahabatku. Damai sejahtera Allah dapat kita alami berkat pengorbanan Kristus. Kasih Allah itu, terus-menerus dicurahkan dalam hati kita, manusia, oleh roh kudus. Sahabatku yang terkasih, karena roh itulah kita terus-menerus sungguh berpengharapan dan menyembah Allah, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, sungguh semakin mengenal Allah, mestinya kita semua semakin berani loh, bersaksi tentang kasihnya, seperti Yesus yang menumbuhkan iman pada diri perempuan Samaria, yang dipandang hina, sahabatku. Akhirnya, menerima Yesus sebagai juru selamatnya, sahabatku. Lantas menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kita? Jawabannya ada di dalam hati, sebuah kulam muda, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan roh kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang sekelabat, terbujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari, sahabatku, kita tutup pernungan singkat ini, kita bersatu dalam doa, marilah berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, Amin. Ya Bapak, kuatkanlah iman kami, semua kami setia di dalam jalan iman, akan putramu, sebab dialah juru selamat kami, Tuhan. Pakailah kami, menjadi berkat bagi banyak orang, dan biarlah yang terjadi dalam hidup kami, terjadi seturut gendakmu, Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan roh kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang, sekelah abad. Terpucilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak, sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkan pada kesempatan ini. Sebarkan video ini, supaya banyak orang semakin terima berkat, dan terima rahmat, sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa, di Renungan Hari yang di besok selanjutnya. See you later. Babai berkatalem, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.